Intro Jaman ketiga berdasarkan geologi adalah jaman Mesozoikum Jaman Mesozoikum adalah selam waktu geologi dari sekitar 252 ke 66 juta tahun yang lalu Sebab menurut ahli paleontologi, Gideon Mantel pada abad ke-19 diperkirakan periode ini dinominasi oleh reptil Seperti Iguanadot, Pegalosaurus, Pesiosaurus, serta yang sekarang disebut Peserosia Jaman ini merupakan jaman di mana hewan reptilia khususnya dinosaurus dan berkembangnya amonit serta tembuhan berbiji masa purba Mesozoikum adalah masa signifikan bagi perubahan nektonik, iklim, dan aktivitas evolusi Era ini menyaksikan perpecahan bertahap seperbenua pangea ke daratan terpisah yang akhirnya akan pindah ke posisi mereka saat ini Iklim Mesozoikum bervariasi antara periode pemanasan dan pendinginan bergantian Secara keseluruhan, bumi lebih panas dari saat ini Dinosaurus non-unggas muncul di Trias Akhir Dan menjadi petai berantar darat yang dominan di awal periode Jura Dan tetap di posisi ini selama sekitar 135 juta tahun sampai kepunahan mereka pada akhir periode Kapur Burung muncul pertama kali di periode Jura setelah peropulusi dari cabang Teropoda Dinosaurus Mamalia pertama juga muncul pada era Mesozoikum Tetapi masih berukuran kecil Menurut geologi, jaman Mesozoikum dibagi menjadi tiga yaitu Periode pertama, Periode Trias Periode Trias berkisar 250 juta sampai 200 juta tahun yang lalu Periode Trias adalah keadaan transisi yang gersang Dan sunyi dalam sejarah bumi antara peristiwa kepunahan Prem Trias Dan Periode Jura yang rimun dan subur Memiliki tiga kalah utama yaitu Trias Awal, Trias Tengah, dan Trias Akhir Jaman Trias merupakan jaman di mana para hewan reptil dan juga dinosaurus raksasa mulai bermunculan Adanya Amonid semakin banyak Gastropoda dan Milfalvia juga semakin meningkat Selain itu, Sipnodon sejenis reptilia yang mirip dengan Mamalia si pemakan daging juga mulai berkembang Mamalia pertama mulai bermunculan Serta reptilia air seperti Kura-kura dan Penyu juga semakin banyak Pada jaman ini, benua Pangea bergerak menuju utara serta membentuk burun di sana Pepisan es di sisi selatan mencair serta celah-celah mulai terbentuk di Pangea Periode kedua, Periode Jura Tentang Periode Jura dari 200 juta tahun sampai 145 juta tahun yang lalu Jaman Jura merupakan jaman kejayaan untuk dinosaurus yang menguasai darata Sementara lautan dikuasai oleh reptilia laut Dan di udara dikuasai oleh reptilia terbang Seperti Phaetorosaurus Archeopteryx merupakan burung pertama yang muncul di muka bumi Beberapa jenis buaya juga terus berkembang Diikuti oleh Amonid dan Melemnid yang semakin meluas Tumbuhan seperti gingko, benetid, dan skouya Melimpah ruah serta keberadaan konifer menjadi umum Di jaman ini, benua Pangea terpecah Amerika Utara terpisah dari Afrika Sedangkan Amerika Selatan melepaskan diri dari Antartika dan juga Australia Di Indonesia sendiri sempat ditemukan posil dari gigi sejenis reptil laut Yang hidup sejaman dengan dinosaurus Di daerah Pulau Serap Di mana dulunya masih berupa lautan Periode ketiga yaitu Periode Kapur Periode Kapur adalah periode terpanjang dalam Mesozoikum Dengan rentang 145 juta sampai 65 juta tahun yang lalu Jaman Kapur merupakan jaman kejayaan bagi dinosaurus dan reptilia terbang Di sini, mamalia dan juga tumbuhan Yang berbunga mulai berkembang menjadi berbangai macam dan bentuk Di sini juga menjadi jaman di mana mamalia berplasenta muncul pertama kali Dan pada jaman ini pula iklim atau cuaca juga mulai muncul Pada jaman ini pula negara India terlepas jauh dari Afrika Serta bergerak menuju Asia Ciri-ciri kehidupan jaman Mesozoikum antara lain Yang pertama berlangsung sekitar 252 juta hingga 66 juta tahun yang lalu Yang kedua puncak evolusi dinosaurus Yang ketiga hewan didominasi oleh reptil atau disebut jaman reptil Yang keempat tumbuhan darat didominasi oleh konifer Yang kelima banyak terjadinya aktivitas vulkanik dan tektonik Yang keenam iklim di bumi mulai hangat Yang ketujuh terjadinya kenaikan air laut Yang kedelapan pemisahan pangea atau induk benua Yang kesembilan terjadinya tabrakan meteorit besar Yang kesepuluh jaman di mana dinosaurus puna Nah kalau ada pertanyaan tentang video ini silahkan komen di bawah sini Dan jangan lupa share video ini supaya bermanfaat bagi semua orang Terima kasih telah menonton!